Kemarin itu ETHIOS sempat viral ya di youtube trending Dan kali ini aku juga mau bahas tentang ETHIOS Yaitu 8 hal yang mungkin kalian belum tau tentang Toyota ETHIOS Assalamualaikum, aku Rizky dari Kibar76 Di sebelah kita ada Toyota ETHIOS ya Dan kali ini kita mau ngebahas sedikit tentang ETHIOS ya 8 hal yang mungkin kalian belum tau, mungkin sebagian dari kalian belum tau Karena kemarin sempat viral ada beberapa youtuber yang rame-rame beli ETHIOS Yang versi taksi yaitu LIVA Jadi kali ini ya mungkin karena sebagian kalian juga berminat Apa salahnya kita buat video tentang hal-hal yang mungkin sebagian dari kalian belum tau Jadi kalau kalian berminat mungkin mau beli ETHIOS-ETHIOS Kalian bisa jadikan ini sebagai salah satu referensi buat kalian dalam memilih ETHIOS yang kalian mau Yang pertama adalah fitur dari autolog ya ETHIOS ini ternyata memiliki fitur autolog yang mungkin sebagian dari kita belum tau Yaitu dia akan kunci otomatis ketika speed atau kecepatan kamu mencapai 20 km per jam ya Jadi ketika 20 km per jam mobilnya akan kunci otomatis Yang kedua mobil ini ETHIOS-ETHIOS di bagian kompartemen penyimpanan atau glovebox Ternyata dia udah memiliki cooler ya atau pendingin Kayak mana? Yuk kita lihat Nah jadi ini adalah bagian gloveboxnya Ini kita buka Dan bisa dilihat ya Ini Di sini ada ya Jadi di sini itu tinggal dibuka aja Ketika kita hidupin mesin Kita hidupin mesin lalu kita hidupin AC Maka Lobang di bagian sini Ini kita buka Otomatis Ini akan jadi mini kulkas bagi glovebox kita Lalu yang ketiga yang perlu kita ketahui juga adalah Ternyata ETHIOS ini memiliki Kopling yang cukup keras ya Jadi koplingnya itu cukup keras Jadi kalau kalian mau beli ETHIOS Misalnya koplingnya itu cukup keras Jangan kalian kira bahwa Mobil itu yang koplingnya keras Karena hampir semua ETHIOS itu Koplingnya keras gitu ya Lalu yang keempat AC dari ETHIOS ini Itu dingin abis ya Jadi ACnya itu dingin Kayak pesawat gitu Penyebabnya apa? Penyebabnya itu Sebenarnya satu ya Biasanya karena kita ngelepas dari saringan ya Jadi kalau kamu ketemu ETHIOS yang ACnya super dingin Itu kemungkinan saringan ACnya dilepas Letaknya itu ada di bawah ya Di sini Jadi tinggal dibuka aja di bagian sini nanti Dan kalau ternyata memang gak ada saringan Maka tinggal kamu beli saringan Harganya gak mahal Cuma sekitar 100 ribuan lah Lalu yang keempat Kalau kita lihat di brosur ETHIOS ini ternyata memiliki 4 speaker ya Jadi kita kira speaker nya itu Ada 4 itu berarti ada 2 di depan Dan 2 di belakang ya Ini kan dia ada 2 Ada di depan ya Ternyata Dia gak memiliki speaker di bagian belakang Nih Dia gak punya speaker di bagian belakang sini ya Jadi Kenapa bisa dikatakan bahwa Dia memiliki 4 speaker Ternyata 4 speaker itu 4-4 nya Itu berada di bagian depan Di sini Lalu di dashboard Jadi 4-4 nya itu Berada di bagian depan ya Jadi kalau kamu mau modifikasi Mau modifikasi Specker gitu Lebih baik kamu Pasang speaker di bagian belakang Supaya Yang Di bagian belakang itu Suaranya lebih jelas gitu ya Lalu yang ke enam Gak semua orang tau ternyata Nomor rangka Dari Teteh-teh-teh sini Nomor rangkanya ternyata ada di Bawah Bangku Bangku sepir ya Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja ya Oke Nih Kita langsung masuk mobil Jadi dia berada di Bawah bangku Kita langsung lihat Ini untuk nomor rangkanya Di bawah jok Ya Ini Geser slider ke belakang Lalu ini Kalau ada di lapis sama jok Buka dikit Maka itu akan kelihatan Nomor rangkanya ya Dan untuk nomor Mesinnya Kita lihat Untuk nomor mesinnya Dia ada di Bawah sini ya Di bawah sini Memanjang Di sini ya Jadi di sini di rabah Ini terasa Di situ Di situ ya Sekarang yang nomor tujuh adalah Ternyata Tipe G ini bukanlah tipe tertinggi Dari Toyota Etheos ya Sebenarnya dia tipe tertinggi Tapi kalau kita lihat dari brosur Ternyata tipe Ada yang lebih tinggi Dari tipe G harganya Yaitu tipe Toms Seperti kamu tahu Kalau Etheos itu ada Empat tipe Pertama kali keluar Itu ada tiga tipe JX Tipe E Dan tipe G Lalu keluar yang tipe Toms Ternyata harga Toms itu Di atas dari tipe G Tapi ternyata Setelah melihat spesifikasinya Ternyata tipe Toms itu Malah gak memiliki Audio Audio setir Di bagian Setirnya ya Audio switch control Di bagian setirnya Malah yang memiliki Audio switch control itu Tipe G Jadi tipe Toms itu Gak tahu kenapa lebih mahal Apa yang bikin dia mahal ya Karena Dia malah Karena mereka sama-sama Bodikit ya Malah yang tipe G Pakai audio setir Yang tipe Toms gak pakai Tapi ternyata Tipe Toms lebih mahal Sekitar Tiga sampai lima juta Dari tipe G Di harga resminya Dan yang terakhir adalah Nomor lapan Yang mungkin kalian Sebagian udah jelas tahu lah ya Dan TTS ini ternyata Udah Discontinue ya Jadi dia udah Discontinue Udah Sejak tahun 2019 Dia udah gak Diproduksi lagi gitu Jadi Unit terakhirnya itu Kalau gak salah Di 2019 Kalau gak salah ya Tapi Ya namanya Toyota Toyota itu Ya sebagian orang Gak masalah ya Discontinue atau enggak Selama Memang produknya itu Bagus ya Ya karena Banyak sih Mobil-mobil yang Discontinue Contoh kayak Freed ya Freed itu Di Honda itu Dari tahun 2009 Sampai tahun 2013 Kalau gak salah Cuma 4 tahun Lalu dia Discontinue Jadi Discontinue itu Mungkin hanya karena Pasar kurang terima Bukan karena produknya Yang mungkin kita bilang Gagal Bukan karena itu ya Oke mungkin demikian aja Video mengenai 8 hal yang mungkin Kalian belum tahu Semoga Video ini membantu Bagi kalian yang mungkin Sedang cari Toyota Etios Tapi kalau untuk Liva Aku mungkin gak gitu tahu Spesifikasi Liva Seperti apa Yang aku tahu Mesinnya lebih besar 1.500 cc Dan aku gak Komentar soal Liva Karena belum pernah Coba Etios Liva Terima kasih Dari penonton Klik like dan subscribe Kalau kamu suka Aku disini Kipartijunan Kita ketemu di video Yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih